Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kisonggolangit bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang terima kasih yang sudah support channel kisonggolangit terus support agar kedepannya channel ini bisa memberi pengetahuan ilmu yang bermanfaat ya kali ini kisonggolangit akan membahas tentang bertemunya dua pasaran hari lahir yang sama Jumat Keliwon bertemu Jumat Keliwon misalnya cowoknya Jumat Keliwon ceweknya Jumat Keliwon atau sebaliknya ya perempuannya Jumat Keliwon prianya Jumat Keliwon nah ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Jumat Keliwon ini bagus sekali ya sama-sama memiliki kemampuan mata batin sama-sama didampingi oleh kodam pendamping dari garis keturunannya ya diberikan ilmu para leluhur nah ini Jumat Keliwon sebenarnya bagus ya kebatinannya nah ini ketika Jumat Keliwon bertemu pasangan yang Jumat Keliwon lagi ini tibu ratu tibu ratu ini bagus ya karena akan menjadi keluarga yang sakinah mawada warahma akan menjadi keluarga yang langgeng perjalanan jodohnya panjang akan diberikan ilmu pengetahuan yang baru ketika sudah menikah dibukakan kebatinannya juga ke level yang lebih tinggi ya nanti akan diberkahi juga dengan rezekinya ngikut ya rezekinya juga akan semakin berkah ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon akan diberkahi dengan anak-anak yang soleh dan soleha anak-anak yang kurotayun ya yang membahagiakan orangtuanya karena sababiah Jumat Keliwon juga perjalanan kehidupannya yang berat di masa lalu nah ini teman-teman yang lahir pada Jumat Keliwon ini ya memang orang-orang yang tangguh orang-orang yang dewasa dalam pengambilan sikap dalam pengambilan keputusan kehidupan nah ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon karena pembelajaran di masa lalu yang luar biasa hebatnya ya ini menjadikan rumah tangga yang rukun yang saling bisa support yang saling bisa bantu karena tidak mau saling mengecewakan ya karena memang sudah pernah dikecewakan di kehidupan di masa lalunya jadi ini menjadi pembelajaran ketika di masa yang akan datang Jumat Keliwon ini tidak ingin mengecewakan pasangannya nah Jumat Keliwon memang sebelum menikah ya ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon ini memang perjalanan hidupnya terjal mengalami kesulitan-kesulitan terlebih dahulu banyak luka-luka di kehidupannya ya rasa lelah, rasa sedih, rasa sakit hati ya dikecewakan, dihianati nah ini menjadikan Jumat Keliwon teman-teman yang lahir pada Jumat Keliwon ini pribadi yang tangguh, pribadi yang tahan banting nah ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon ini luar biasa ya karena memang sikapnya akan lebih dewasa lagi ketika menjalani hubungan rumah tangga nah ini ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon ya berumah tangga karena memiliki kemampuan mata batin juga bisa saling belajar saling mengajari, saling melengkapi, kekurangan satu sama lainnya karena memang diberkahi juga dengan kemampuan mata batin diberkahi dengan ilmu pengetahuan nah ketika bersatunya Jumat Keliwon dengan Jumat Keliwon ya ini bagus ya yang tadi saya bilang Tiboratu ini adalah pasaran yang ketika dipertemukan itu cocok ya, Tiboratu itu paling terbaik Tiboratu itu pasti itu baik Tiboratu itu jodoh lebih baik nah Tiboratu ini paling baik nah ketika Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon ini jatuhnya Tiboratu hubungannya akan harmonis ya sahabat biah memang perjalanan kehidupan di masa lalu Jumat Keliwon yang memang berat menjadikan pribadi yang lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan nah jangan lupa teman-teman yang lihat pada Jumat Keliwon ini ya harus bisa mengambil sikap yang tegas karena memang harus lebih bijaksana lagi ya akan sahabat biah kejadian di masa lalu yang pernah dilewati nah jangan lupa kirim al-fateha buat diri kamu sendiri buat orang tua, buat orang tua terdahulu ya buat para leluhur, buat keluarga, buat anak ya insya Allah ini juga ketika Jumat Keliwon ini menukuni kebatinan ya ini akan bisa terbuka kemampuan mata batin di level yang tertinggi karena memang ada bakat kebatinan yang turun dari nasabnya dari garis keturunannya karena memang anak-anak yang lahir teman-teman yang lahir pada Jumat Keliwon ini diberikan langsung ketika terlahir ini diberikan kemampuan mata batin dan didampingi oleh kodam pendamping dari garis keturunannya dari nasab, dari para leluhur ya mungkin itu aja ya pembahasan tentang teman-teman yang lahir pada Jumat Keliwon yang ketika bertemu pasangannya lagi Jumat Keliwon ini sangat bagus karena tiboratu ya mungkin teman-teman yang mengalami ya atau sekarang sedang berumah tangga Jumat Keliwon ketemu Jumat Keliwon boleh sharing cerita di kolom komentar atau teman-teman yang lain mau membahas ya Ki kalau misalkan saya pasaran hari lahirnya ini pasangan saya hari lahirnya ini bagaimana jalan kehidupannya boleh nanti request di kolom komentar ya teman-teman yang lahir pada Jumat Keliwon dan bertemu pasangan Jumat Keliwon juga boleh sharing cerita ya kisang golangit pamit undur diri apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja mohon maaf jangan lupa di subscribe ya di follow di share dinyalain juga lonceng notifikasinya wabila tofi wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu untuk kita semua selamat menikmati